Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi Sayyidun Tawibah Imam Tasawuf di Baghdad pada zamannya dikenal juga Junaid Al-Gawari di jualan kristal jualan motor-motor kristal itu beliau kalau-kali hari buka tokonya di pasar itu dia buka toko kemudian ketika dia buka toko ditutup dulu dengan gerai kelarasi diadah dia sholat 300 orang udah gitu baru dia buka gerai ayo dia mau belanja sekarang sekarang ini peskidnya kau-kristal belum tentu sebanyak itu tapi peskidnya ini saudari sedikit seperti itu semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah ini nikmat anugerah dari Allah Ta'ala dia dapet itu kekandali itu dia sambil jualan daging bulutnya komat nangis baca Al-Qur'an takfari dia bilang kamu Fura ayah kamu namanya Fura dia betul dia sudah meninggal dunia sekian tahun yang lalu iya betul saya mimpi semalam ayah kamu mimpi dia seperti ini seperti ini seperti ini dan Fahla kamu yang menghatapkan Al-Qur'an tiap-tiap hari itu sampai kepada ayah kamu itu anak nangis gembira dan demi Allah tidak ada yang tahu saya menghatapkan biar hari Al-Qur'an tapi bagaimana kalau orang-orang yang tinggi ini pahla gitu Alhamdulillah mudah-mudahan anak kita juga kayak begitu semuanya tapi bagaimana mau dapetin anak kayak begitu kalau tidak kita sekolahin di tempat kayak begini sekolahin mereka biar belajar biar menentu ilmu agama itu yang bisa tolong kita besok hari kiamat yang kayak begitu yang kita sekolahin yang benar yang kita didik dengan agama yang betul nah ini yang bisa kita besok hari kiamat yang mampu akan buat seseorang di dalam kuburan yang besok yang seperti itu beberapa waktu kemudian dia mimpi lagi ini orang yang mimpi dia mimpi-mimpi yang sama akhir-akhir bahasa itu di pemakaman itu pada ngatri di kuburan pada ngatri prasmanan dan setelahnya termasuk itu orang yang tahun selalu dulu ciput ngatri juga di kolek kok kamu ngatri sekarang katanya punya anak ya dulu saya punya anak sekarang anak saya udah meninggal dunia udah meninggal dunia udah gak ada yang kirimin lagi buat saya maju Allah begitu dicek padahalnya betul anak sudah meninggal dunia gak ada yang kirimin lagi pahla buat dia maju Allah nah saudara-saudara sekalian mereka sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia pun pahla kajaran yang kita kirimkan itu sampai pahlanya kepada kita sekalian dan sungguh mereka tempira dengan pateha yang kita kirimkan mereka tempira dengan doa yang kita kirimkan mereka tempira dengan amalan yang kita lakukan sebab pahalannya sampai kepada mereka sekalian Rasulullah s.a.w. dia mengatakan anak-anak yang meninggal dunia berputus amalannya dia gak menjalat bahkan Hasul Yuki menyebutkan beberapa riwayat masalah ada belasan amalannya yang harus putus pahalannya kalau orang yang meninggal dunia apa diantaranya ilmu ilmu yang selalu dimanfaatkan dididik orang diadari orang dimanfaatkan ilmunya mendidik keluarganya anaknya tetap ngalir pahalannya kemudian juga sedekah jariah yang bangun mesjid bangun pesantren bangun musolah bangun tempat-tempat pendidikan tempat-tempat ilmu medis dan terus dimanfaatkan itu terus ngalir pahal daripada yang sedekah jariah tersebut kemudian yang ketiga wawaladudu soleh dia adalah anak soleh yang mendohakan orang tuanya doanya anak itu sampai dan ketahulah tiap orang yang mendoakan orang lain yang sudah meningkat dunia insya Allah tergolong anak yang soleh itu juga itu pernah melewati melewati dua kumpulan sebagaimana disebutkan dalam nabi melewati dua pematangan terus nabi mengatakan penghuni kedua kumpulan ini mereka disiksa mereka diadab kata Rasulullah dalam fafif mereka diadab bukan karena sesuatu kesalahan yang besar maksudnya apa? bukan sesuatu yang besar di mata manusia balap kata Rasulullah besar di mata Allah apa itu? amarah al-umah karena yang akan beri dari baul ada pun yang pertama yang diadab dalam tuburnya itu orang itu disiksa gara-gara kurang peduli ketika dia istimjah dia cepat gak memastikan disbuang garam kecil gak memastikan kalau orang disedihnya sudah putas tidak melakukan istimjah menel baul sehingga dia berdiri dia nepes lagi najis lagi begitu sholatnya bagaimana hukumnya bagaimana kalau begitu kemudian yang kedua yang ada dua hal ini merupakan adalah mayoritas siksa tubur darah-darah dua perkara ini apa yang kedua nana yel jibin namimah penghuni tubur yang dikori disiksa tahu dosanya apa? karena dia dulu di muka uli hidup berjalan namimah ngadu dompa orang apa itu ngadu dompa bawa satu omongan bawa berita dari satu orang kepada orang lain untuk bikin kedua-dua pihak saling berusuhan kalau bahasa tidak apa itu namanya provokasi ngadu dompa provokasi bikin orang saling ribut saling memenji saling menegi nah ini kerjaannya semacam begini ini bukan kerjaannya manusia ini kerjaannya jauhan kerjaannya iblis wajial yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya syautan sesungguhnya syautan sudah putus khasa tidak berharap lagi disembah tidak berharap manusia melakukan dosa syirif lagi selama mereka salat di jazirat atau di mana pun fakirnya tapi dia berganti misi syautan apa misinya syautan dia melakukan misi misinya bukan membuat manusia tapi sesuatu yang dosanya juga sama gede atau mendekati dosa syirif apa dimata syautan sesuatu yang sejahat atau menekati daripada dosa-dosa yang harganya dia adalah tahrish apa itu tahrish ini mas prosokasi bikin orang saling ribut saling benci saling membenci Allah ta'ala berfirman di dalam segala Al-Qurhan inna menurid syautan ayyuki'ah bina kumula da'wah wal bagdoh itu syautan misinya dia keinginan dia menempelkan di tengah dengan kalian alam da'wah penusuhan wal bagdoh kebencian satu sama lain tapi misinya Nabi Muhammad misinya Nabi Muhammad Nabi dipakir suruh orang suruh maki orang Nabi Muhammad bilang ma'bu itu la'an wal sabar saya diutus sallallahu ta'ala bukan tukang nabi bukan tukang lana dinama murih kurah aku diutus sallallahu ta'ala rahmatan din alamin sallallahu malihi wa'ali sallallahu 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 enggak terpancing dan ini mayoritas siksa kubur dari hal yang semacam ini kemudian tahu apa yang Nabi lakukan Nabi mengambil dua bakang kayu yang masih hijau dipatahkan di kurang ranting hijau ditanjemkan di satu kubur dan setengah lagi di kubur yang lain terus Nabi bilang dengan keberadaan dua ranting hijau ini sekarang kali akan diringatkan siksa mereka selama dua ranting ini masih hijau belum kering maksudnya ranting yang hijau itu pada akhirnya jadi yang bertas Allah maksudnya ini dalil buat kita dalilnya tahlilan dalilnya tahlil jadi pahla buat orang yang sudah meninggal bayangin zikirnya ranting memberikan manfaat buat orang yang sudah meninggal bagaimana kalau zikirnya manusia kalau kita zikir kita tahlil kita salawatan kita zikir kita niatnya pahalannya apalannya kita gerilkan buat orang yang sudah meninggal sungguh mereka turut merauk daripada pahla pahla tersebut alhamdulillah dan sesungguhnya zikir orang-orang yang soleh itu mereka itu selalu ingat di dalam mendoakan ibu bakahnya ingat mendoakan ibu bakahnya sehingga Rasul s.a.w. bagaimana diwahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diajarkan doa untuk mendoakan ibu bakah mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia kemudian juga di dalam sebuah atar disebutkan para siapa yang mendengar adhan dia dia baca doa sebelah baca doa adhan dia mengucapkan robin memohon ampunan kepada Allah untuk ibu bakahnya sebanyak lima kali maka orang yang membaca itu ditulis anak tersebut sebagai anak yang bakti kepada ibu bakahnya walaupun pada kenyataannya dia durhaka dulunya tapi insya Allah ditulis sebagai anak yang bakti kepada ibu bakahnya dapat taufi untuk bakti kepada ibu bakahnya kita lagi ibu bakah kita kirimin fatah buat mereka kemudian juga bikin acara begini kita sedekat niatin pahla sedekatnya buat ibu bakah kita bikin bangunan niatin pahlanya untuk ibu bakah kita kasih makan orang pahlanya untuk ibu bakah kita kita zikir atau tahlil niatin pahla kita niatin pahla untuk ibu bakah kita sungguh ini gak bikin kita jadi miskin justru makin berkah makin berkah makin berkah al-imamad khabib adi bin muhammad il khabsi itu beliau melekatkan bahwasannya saya ini saya ini selama ibu saya hidup saya tidak merasa harta yang saya miliki itu punya saya saya harusnya milik ibu saya atau milik bakah saya demi Allah sekandainya ibu saya bakal jual saya di pasar saya bakal mengakui kalau saya adalah budang saya tidak akan ikram kepada biasa dan kebaikan ibu saya mudah-mudahan Allah telahkan keraja ibu bakah kita yang masih hidup diunikan kesehatan air dan keberkahan yang sudah meninggal dunia Allah akan kerajaan mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama mereka di surga berikan kesehatan keberkahan dan Allah berikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berikan 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 amin assalamualaikum alaikum wa rahmatullahi selamat menikmati